Di minggu terakhir momen perayaan maulid, harga sejumlah kebutuhan bahan pangan di pasar tanjung terpantau stabil. Bahkan untuk harga daging ayam ras yang sebelumnya bertahan di harga tinggi, kini mengalami sedikit penurunan. Harga kebutuhan bahan pangan di pasar tanjung pada 21 Oktober 2022 terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan. Bahkan daging ayam ras yang harganya sempat ngelambung, kini mengalami penurunan sejak satu hari yang lalu. Daging ayam ras yang awalnya bertahan cukup lama di harga Rp26.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp25.500 per kilogram. Sementara itu, untuk persediaan pasokan daging ayam, diakui para pedagang masih terpantau sangat cukup. Untuk saat ini ada terjadi penurunan sedikit dari harga semula Rp26.500, sekarang menjadi Rp25.500. Jadi ada terjadi penurunan sedikit. Sementara itu harga daging sapi masih tetap bertahan di harga Rp160.000 per kilonya. Pedagang pun memperkirakan harga tersebut akan terus bertahan meskipun bulan maulid sudah berakhir. Mengingat saat ini pasokan dari luar daerah masih sangat terbatas. Selain jenis daging-dagingan, harga sayur dan juga berbagai jenis cabai terpantau normal. Cabai tiong merah berada di harga Rp40.000, cabai rawit Rp80.000, cabai keriting Rp35.000, dan juga cabai merah besar di harga Rp35.000. Para pedagang pun berharap kestabilan harga pangan di pasaran dapat terus terjaga. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli kebutuhan sehari-hari. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan.